Asmarasi pedang tumpul jilid 21. Perasaan Iba timbulkan salah duga. Cihawa, kulihat selama beberapa hari ini kalau aku bertemu denganmu, engkau nampak seperti orang yang bersedih. Kenapakah, Hwa Moi mendengar pertanyaan yang diucapkan dengan suara lembut itu, keluar dari mulut orang yang menjadi sebab kedukaannya, Cihawa merasa hatinya seperti diremas. Ia berusaha untuk menahan diri, akan tetapi rasa Iba diri membuat ia bersedih dan lemas. Ia menjatuhkan diri di atas bangku dan menutupi wajahnya untuk menyembunyikan tangisnya. Sinuan terkejut. Benar seperti yang dikatakan Cihon, gadis ini sedang menderita sedih. Dia pun lalu duduk di atas bangku di sebelah gadis itu, maklum bahwa biarpun gadis itu menahan diri tidak mengeluarkan suara tangis dan menyembunyikan muka di balik kedua tangannya, namun sesungguhnya ia menangis. Kedua pundaknya terguncang dan air matu mengalir keluar dari celah jari-jari tangannya. H.W. Amoy, kenapa engkau menangis? Apa yang membuat hatimu merasa sedih? Tanya Sinuan dengan hati-hati. Akan tetapi gadis itu tidak menjawab, hanya menggeleng kepala berkali-kali tanpa menurunkan kedua tangan dari depan mukanya. Karena beberapa kali titannya tetap tidak mau menjawab, Sinuan teringat akan keterangan Cihon bahwa gadis yang sedang menangis sedih di depannya ini mempunyai perasaan bahwa dia membencinya. Bahkan Cihon minta kepadanya agar dia menghibur Cihawa dan mengatakan bahwa dia sayang kepada gadis ini. Pengakuan seperti itu tidaklah sukar baginya, karena memang dia sayang kepada Cihawa, gadis yang biasanya lincah jenaka dan baik budi ini. H.W. Amoy, kalau ada hal-hal yang menyusahkan hatimu, kalau ada persoalan yang mengganggumu, katakanlah kepadaku. Aku pasti akan membantumu, H.W. Amoy. Aku sayang kepadamu, H.W. Amoy, dan tidak ingin melihat engkau berduka, mendengar ucapan itu, tiba-tiba Cihawa membiarkan tangisnya pecah, tidak lagi membendungnya dan ia pun terisak-isak. Cihawa menyentuh pundaknya untuk menghiburnya dan sentuhan ini semakin mengharukan hati Cihawa sehingga ia pun terseduh dan merangkul, menyandarkan mukanya di dada Cihawa sambil sesenggukan. T.W. Aku, hu, 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 tuaku, tangisnya. Cihawa menahan senyumnya, hatinya lega karena gadis itu sudah mau bicara. Bicaralah, H.W. Amoy, tidak baik menekan kesedihan di dalam hati. Katakanlah apa yang menyusahkan hatimu, sayang, gadis itu mengangkat muka memandang. Wajah yang cantik itu basah air mata, dan suaranya gemetar, Wan tuaku, benarkah kata-katamu tadi tanda tanya Sin Wan mengelus rambut kepala gadis itu, merasa seolah dia menghibur hati seorang adik sendiri yang sedang ruwal. Kata-kataku yang mana bahwa engkau, sayang padaku tanda tanya kini baru Sin Wan percaya kepada keterangan Cihon yang tadinya dia anggap berlebihan. Gadis ini bersedih karena mengira dan membencinya, atau setidaknya tidak suka kepadanya. Tentu saja, H.W. Amoy katanya dengan suara tegas. Tentu saja aku sayang padamu, sejak kita berjumpa, aku sudah sayang padamu dan akan tetap sayang padamu. Apa sukarnya mengobrol pernyataan sayang kepada seorang gadis seperti Cihawa. Bersumpah pun dia mau bahwa dia sayang kepada Cihawa. Siapa yang tidak akan merasa sayang kepada seorang gadis yang begini cantik, lincah jenaka dan berbudi mulia? Wajah yang masih basah air matu itu kini berseri, mulut itu tersenyum dan matu yang bening itu kini bersinar-sinar walaupun masih agak merah oleh tangis tadi. Cihawa membenamkan mukanya ke dada itu, kedua lengannya merangkul inggang dan terdengar ia berbisik-bisik. Terima kasih, Wan Tuako, terima kasih, aku pun sangat sayang padamu, aku, sangat cinta padamu. Sin Wan terbelalak dan hampir saja dia merenggut lepas dirinya yang dipeluk gadis itu. Akan tetapi dia masih menyadari keadaan. Jelaslah sekarang baginya. Cihawa mencintanya. Gadis ini, dengan caranya sendiri, seperti Lili, telah jatuh cinta kepadanya. Gadis ini salah paham, mengira bahwa sayangnya terhadap gadis ini sama dengan cinta seorang pria terhadap seorang wanita. Padahal, dia menyayang Cihawa seperti seorang kakak menyayangi adiknya karena dia merasa iba. Terpaksa dia mendiamkan saja, karena dia maklum bahwa kalau saat itu dia melepaskan diri dan mengaku bahwa dia tidak mencintai Cihawa tentu gadis ini akan merasa terpukul sekali, akan merasa malu dan mungkin akan putus asa. Setelah sejenak membiarkan gadis itu tenggelam ke dalam kemesraan, dengan hati-hati dan perlahan-lahan Sin Wan melepaskan dirinya dan berkata dengan lembut. Hwe Amoy, jangan begini. Kalau terlihat orang lain tentu tidak baik. Marilah kita bicara dengan tenang, mendengar ini dan merasakan gerakan Sin Wan yang hendak melepaskan diri, Cihawa melepaskan rangkulan kedua lengannya dan kini ia duduk menghadapi Sin Wan, kedua pipinya kemerahan bagaikan setangkai bunga mawar yang baru saja bermandikan embon pagi yang sejuk segar. Wan Ko, aku tidak akan peduli andai kata ada orang lain yang melihatnya. Yang penting, kita berdua saling mencinta, Sin Wan merasa betapa kepalanya pening. Selaka, pikirnya, ini kesalahpahaman yang berbahaya sekali. Maju salah mundur salah. Dia tidak mencinta gadis ini seperti yang dimaksudkan Cihawa. Kesayangannya adalah perasaan sayang seorang kakak terhadap adiknya, atau kesayangan seorang sahabat, bukan cinta kasih seorang pria terhadap wanita yang mengharapkannya menjadi jodohnya. Menerimanya berarti menjerumuskan diri sendiri ke dalam perjodohan yang pincang, apalagi dia sama sekali belum mempunyai niat untuk mengikatkan diri dengan perjodohan. Kalau dia menolak dan berterus terang menyatakan bahwa dia tidak mencinta gadis itu, berarti tidak akan menghancurkan perasaan Cihawa. Sungguh serba salah. Kembali dengan mesra kedua tangan Cihawa sudah menggenggam kedua tangannya. Sin Wan terpaksa menarik kedua tangannya itu dan mulutnya tidak berani mewakili hatinya, hanya mengeluarkan kata-kata, Tapi, tetapi, tiba-tiba nampak sesosok bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri Lili. Gadis ini berdiri memandang kepada mereka seperti sebuah patung, tidak mengeluarkan suara dan hanya memandang dengan alis berkerut. Bagus sekali seruan ini membuat Cihawa terkejut, menengok dan terbelalak ketika melihat Lili berdiri di situ. Wajahnya berubah pucat dan ia bangkit berdiri, lalu berkata, suaranya gemetar, Enci, maafkan aku, kami, kami saling mencinta, Enci, jelas nampak betapa Cihawa takut kalau Enci tirinya itu marah karena ia tahu bahwa Encinya ini mencinta Sin Wan pula. Cihawa, tidak ada yang perlu kemaafkan. Engkau tidak bersalah apapun, Lili, aku, aku, kami, Sin Wan yang juga terkejut bukan main melihat kemunculan Lili yang tiba-tiba itu, menjadi gugut dan biarpun hatinya ingin sekali menjelaskan keadaan yang sebenarnya, namun mulutnya tidak mampu mengeluarkan pernyataan yang akan menghancurkan hati Cihawa itu. Lili tersenyum. Senyum yang tulus walaupun matanya memandang penuh keheranan. Aku tahu, Sin Wan. Engkau mencinta Cihawa. Ingatkah engkau ketika engkau mengobati lukaku dahulu? Ketika itu aku sudah menduga bahwa engkau mencinta Cihawa, Lili, engkau keliru, dan Cihawa salah paham. Aku, aku menyayang Cihawa seperti adikku sendiri, tidak mencinta seperti yang dimaksudkan, Wan Kokotanda seru Cihawa terbelalak dan menjerit, memandang kepada pemuda itu seperti melihat setan. Sepasang alis Lili berkerut semakin dalam dan sinar matanya mencorong marah. Sin Wan, apakah engkau hendak mengecewakan hatiku dan menjadi seorang pangecut yang tidak bertanggung jawab? Mataku sendiri menyaksikan adegan mesra tadi dan sekarang engkau berani mengatakan bahwa engkau tidak mencinta adikku Cihawa? Hem, Sin Wan. Kalau engkau tidak membalas cintaku, hal itu masih kuanggap ringan karena aku memang seorang gadis liar dan buruk. Akan tetapi, engkau hendak menolak Cihawa, gadis cantik jelita dan berbudi? Kau gila. Lalu apa artinya engkau tadi saling rangkul dan bermesraan dengan adikku? Apakah engkau hanya hendak mempermainkannya Lili? Tenanglah dan jangan terburu nafsu. Aku sayang kepada Cihawa, sayang seorang kakak kepada adiknya, bukan cinta seperti yang kalian maksudkan, Wan Koko. Kembali Cihawa menjerit dan sekali ini ia menjatuhkan diri di atas bangku dan menangis. Lili marah sekali dan mukanya menjadi merah. Sin Wan, aku pernah jatuh cinta kepadamu dan engkau tidak menghiraukan aku. Hal itu masih dapat kumaaskan. Akan tetapi kalau engkau mempermainkan adikku Cihawa, aku akan membunuhmu Lili, ini hanya suatu kesalahpahaman saja. Sungguh, aku tidak mempermainkan adik Cihawa. Aku melihat ia berduka, aku hanya ingin menghiburnya dan aku tidak pernah mengaku cinta kepadanya, Wan Koko, seru Cihawa di antara isaknya. Koma kenapa engkau bersikap seperti ini? Tadi, tadi engkau begitu menyayangku, ku rasakan itu dalam rangkulanmu, Koko, kenapa begini tanda tanya ingin rasanya Sin Wan menampar kepalanya sendiri? Karena iba, dan karena hendak menghibur hati Cihawa, dia tadi memperlihatkan kasih sayangnya dan kenapa dia tidak menolak ketika Cihawa merangkul dan menangis di dadanya? Tadi pun dia sudah menyadari bahwa adegan itu berbahaya dan tidak benar, akan tetapi kenapa dia tidak tega untuk menolaknya. Dan sekarang dia harus menghadapi akibatnya. Tadi aku menyatakan suka dan sayangku kepadamu sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara, sama sekali tidak terbayangkan olahku perasaan cinta seorang pria terhadap wanita seperti yang kau maksudkan, mendengar ucapan ini, Cihawa hanya mampu menangis dengan hati yang perih seperti ditusuk-tusuk rasanya. Sin Wan, engkau sudah keterlaluan. Engkau mempermainkan adikku. Aku tidak bisa membiarkannya saja. Akanku bunuh kau Lili mencabut pedang ular putih dan hendak menyerang Sin Wan dengan kemarahan berkobar. Enci tanda seru Cihawa sudah menubruk dan menjatuhkan diri berlutut, merangkul kedua kaki Lili. Enci Lili jangan, jangan bunuh dia. Bunuh saja aku, Enci. Dan dengan hati sedih sekali Cihawa menangis terseduh-seduh di depan kaki Lili. Pada saat itu terdengar suara banyak orang dan munculah Bok Cun Ki, Chu Sui In, Bok Cihon dan Nyonya Bok. Hei, apa yang terjadi ini? Lili, apa yang telah terjadi? Tanya Sui In sambil meloncat ke dekat putrinya. Cihawa, apa yang telah terjadi? Seru Nyonya Bok kepada putrinya, melihat putrinya menangis di depan kaki Lili yang berdiri marah dengan pedang terhunus di tangan. Cihawa bangkit lalu berlari menubruk ibunya sambil menangis. Beguhutanda seru Nyonya Bok merangkul putrinya yang terisak-isak dan tidak mampu bicara itu. Ibu, aku akan membunuh Sin Wan teriak Lili marah. Laki-laki tak tahu diri ini berani mempermainkan adik Cihawa. Kulihat sendiri mereka saling bermesraan di sini, akan tetapi dia tidak mau mengaku cinta, dia mengingkari cintanya terhadap adik Cihawa. Apa Sui In berseru marah? Pemuda ini berani menghina anakku Cihawa? Kalau begitu, biar aku sendiri yang akan memberi hajaran kepadanya wanita ini sekali menggerakan tubuhnya sudah melayang ke depan Sin Wan dan mengirim tamparan bertubi-tubi, gerakannya cepat dan amat kuat. Sin Wan yang tidak diberi kesempatan untuk bicara melihat datangnya serangan yang amat berbahaya, setiap tamparan merupakan cengkeraman maut, cepat bergerak mengelak dan menangkis. Sampai tujuh kali berturut-turut kedua tangan Cu Sui In menyambar-nyambar, namun selalu dapat dihindarkan oleh Sin Wan. In Moi, tahan dulu tanda seru Bok Chun Ki berseru dan meloncat ke depan, melerai dan memegang lengan kiri istrinya. Harap jangan tergesa dan terburu nafsu. Kalau ada persoalan, kita bicarakan dulu dengan tenang, karena dicegah suaminya, Cu Sui In terpaksa menurut ketika ditarik mudur ke belakang. Bok Chun Ki yang melihat gawatnya persoalan, segera mengambil alih pimpinan dan dia bertanya kepada putrinya. Cihawa, katakan, apa yang telah terjadi di sini antara engkau dan Sin Wan, akan tetapi Cihawa tidak mampu menjawab, hanya menangis dalam pelukan ibunya. Melihat betapa Cihawa hanya menjeleng kepala sambil sesengguhkan, Sui In lalu bertanya kepada Lili, Lili, karena adikmu tidak mampu menjawab, engkau lah yang harus menceritakan kepada ayahmu, apa yang telah terjadi Bok Chun Ki mengangguk ketika Lili memandang kepadanya. Tidak mungkin memaksa Cihawa bicara kalau sedang menangis seperti itu. Ceritakanlah, Lili, katanya. Begini, ayah, ibu. Tadi secara kebetulan aku memasuki taman dan melihat Sin Wan dan adik Cihawa sedang duduk di bangku ini, bermesraan, saling berpelukan. Kedatanganku membuat mereka terkejut dan adik Cihawa ketakutan. Akan tetapi aku mengatakan bahwa aku bahkan bergembira kalau mereka saling mencinta. Eh, ternyata dia ini, laki-laki tidak bertanggung jawab ini, dia menyangkal bahwa dia mencinta Cihawa. Nah, hati siapa tidak menjadi panas melihat adiknya dipermainkan orang mendengar keterangan ini, Bok Cun Ki yang biasanya berpikiran panjang dan dapat menahan perasaannya, mau tidak mau mengerutkan alisnya dan mukanya berubah merah. Sebagai seorang ayah, tentu saja dia tidak senang mendengar laporan itu, walaupun dia masih meragukan kebenaran laporan itu karena selama ini dia mengenal Sin Wan sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan berkelakuan sopan. Bok Cian Kun Kini menatap wajah Sin Wan. Bulan sedang terang-terangnya sehingga cuaca menjadi cerah. Sin Wan, kami harap engkau bersikap sebagai seorang gagah dan suka menceritakan semuanya dengan jujur. Nah, benarkah apa yang diceritakan Lily tadi Sin Wan menghela napas panjang? Keadaan sudah sedemikian rupa sehingga jalan satu-satunya hanya berterus terang dan tidak lagi merahasiakan sesuatu walau dengan resiko menyinggung hati Cihawa atau siapapun saja. Kalau tidak, maka tentu suasana akan menjadi semakin gawat. Baiklah, Paman Bok. Memang seharusnya saya berterus terang. Karena ketidak terus terangan sayalah yang menyebabkan semua ini terjadi. Laporan Lily tadi tidak dapat saya salahkan, karena memang kelihatannya benar seperti yang ia terangkan. Akan tetapi sesungguhnya tidaklah demikian, Paman. Biarlah akan saya ceritakan dari awal. Mula-mula, adik Cihon yang datang menemui saya di kamar saya dan dia menceritakan kepada saya bahwa adik Cihawa sedang bersedih. Menurut keterangan adik Cihon, adik Cihawa bersedih karena mengira bahwa saya membencinya. Tentu saja saya merasa heran dan terkejut, maka ketika adik Cihon minta tolong kepada saya untuk menghibur dan mengaku sayang kepada adik Cihawa yang sedang berada di taman, tanpa ragu lagi saya lalu menemuinya di dalam taman ini. Benarkah semua keterangannya itu? Cihon tanya Bok Cun Ki kepada putranya yang sejak tadi hanya mendengarkan saja dengan wajah tegang. Benar, ayah. Memang aku yang menceritakan tentang keadaan Hwe Amoi kepada Wanto Ako dan minta bantuannya agar dia menghibur Hwe Amoi dan mengatakan bahwa dia tidak membencinya, melainkan menyayangnya, hem, Sin Wan, lanjutkan keteranganmu, kata Bok Cun Ki kepada Sin Wan. Setelah tiba di taman, saya melihat adik Cihawa duduk seorang diri dan memang kelihatan berduka sekali. Saya lalu mendekatinya, duduk di bangku dan mengatakan bahwa saya sayang kepadanya dan agar ia tidak berduka. Mendengar pengakuan saya itu, adik Cihawa menangis dan merangkul saya, menangis di dada saya dan mengatakan bahwa ia mencinta saya. Pada saat itu saya sudah menyadari akan adanya kesalahpahaman, Paman. Akan tetapi apa yang harus saya lakukan? Terus terang mengatakan bahwa saya tidak mencintanya? Tentu hal itu akan merupakan pukulan hebat kepadanya dan saya tidak tega melakukannya. Saya menyayangnya sebagai seorang kakak terhadap adiknya, Paman. Dan pada saat itu Lili muncul. Karena keadaan menjadi gawat, maka saya lalu berterus terang bahwa saya tidak mencinta adik Cihawa seperti yang mereka sangka, tidak mencinta sebagai seorang pria kepada seorang wanita melainkan, hanya kesayangan seorang kakak kepada adiknya. Lili marah dan selanjutnya, Paman melihat dan mendengar sendiri. Saya memang bersalah tidak berani berterus terang sehingga terjadi kesalahpahaman yang menyakiti hati adik Cihawa. Maafkan saya melihat gawatnya persoalan itu, Bok Cun Ki menghela napas panjang. Bagaimanapun juga, hal ini menyangkut kebahagiaan dan kehormatan diri putrinya, maka dia lalu berkata, mari kita semua masuk ke rumah dan membicarakan urusan penting ini di dalam saja. Kedua orang istrinya juga maklum akan pentingnya urusan itu, maka mereka mengangguk dan semua orang meninggalkan taman, memasuki rumah tanpa mengeluarkan suara, hanya masih terdengar isak tertahan dari Cihawa yang dirangkul dan digandeng ibunya memasuki rumah. Sin Wan yang berjalan paling belakang, merasa seperti seorang pesakitan masuk ke dalam ruangan sidang pengadilan yang akan mengadilinya. Mereka duduk di ruangan dalam dan tidak ada seorang pun pelayan yang diperbolehkan masuk. Sin Wan duduk di sudut, dihadapi oleh seluruh keluarga itu. Dia bersikap tenang, dengan keyakinan bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan, tidak mempunyai niat untuk mengganggu siapa saja, dan urusan yang dihadapinya ini adalah suatu kesalahpahaman belaka. Begitu mereka duduk, Lily yang sejak tadi menahan perasaannya, perasaan bermacam-macam, ada kecewa, ada pula kemarahan, bukan karena ia melihat kenyataan pahit bahwa pemuda yang dicintanya ternyata mencinta gadis lain, akan tetapi juga karena kemudian pemuda itu menyatakan tidak menerima cinta kasih C.H.W.A. Ayah, adik C.H.W.A. mencinta Sin Wan dan dia pun tidak pernah menolak cintanya. Oleh karena itu, aku menuntut agar mereka menjadi suami istri. Kalau Sin Wan menolak, dia akan kuanggap sebagai musuhku aku sendiri pun tidak akan menerima begitu saja kalau anak C.H.W.A. diperhina orang kata pula C.H.W.I.N. Ibu dan anak ini memandang kepada Sin Wan dengan sinar mata mencorong. Bok C.H.W.A. mengangkat kedua tangan sebagai isyarat agar istri dan putrinya itu berdiam diri. Kemudian dia memandang kepada Sin Wan dan suaranya terdengar tenang namun tegas. Sin Wan, kami menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa ini terjadi karena kesalahpahaman di pihak anak kami C.H.W.A. Akan tetapi, engkau pun tidak bebas daripada kesalahan karena sikapmu yang tidak berterus terang. Andai kata pada saat itu engkau berterus terang menyatakan isi hatimu yang sebenarnya kepada C.H.W.A., tentu tidak akan berlarut-larut kesalahpahaman itu. Sekarang, semua telah terjadi dan engkau pun tentu maklum betapa akan kecewa dan malu hati kami semua kalau C.H.W.A. tidak berjodoh denganmu. Oleh karena itu, kami harap kebijaksanaanmu agar suka menyetujui ikatan perjodohan antara engkau dan C.H.W.A., Sin Wan mengerutkan alisnya. Bayangan Lim Kui Siang, semuanya itu, berkelebat di depan matanya. Selama hidupnya dia hanya mencinta seorang saja, yaitu Kui Siang. Dan sampai saat ini, walaupun Kui Siang telah berubah menjadi benci kepadanya, dia tidak mampu melupakan gadis itu. Memang dia tidak lagi mengharapkan untuk dapat berjodoh dengan Kui Siang mengingat betapa Kui Siang sudah memandangnya sebagai musuh, namun bagaimana mungkin dia dapat berjodoh dengan gadis lain kalau hal ini bertentangan dengan perasaan hatinya. Dia memang suka dan sayang kepada C.H.W.A., ibah kepadanya, akan tetapi tidak ada perasaan cinta di dalam hatinya seperti perasaan cintanya terhadap Kui Siang. Dengan tulus Sin Wan kini memandang kepada mereka semua, seorang demi seorang, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas dan sejujurnya. Paman Bok, Bibi berdua, adik C.H.W.A., C.H.W.A., dan Lily, saya mengerti bahwa terkadang pengakuan sejujurnya mendatangkan kepahitan dan ketidaksenangan. Akan tetapi saya pun yakin bahwa kebohongan, walaupun kadang menyenangkan, akan mendatangkan akibat yang jauh lebih buruk lagi. Apa yang baru saja terjadi antara saya dengan adik C.H.W.A., hanya merupakan suatu kesalahpahaman belaka. Saya menyayang adik C.H.W.A. sebagai seorang kakak terhadap adiknya, atau sebagai seorang sahabat yang ikut prihatin melihat sahabatnya berduka dan ingin menghiburnya, akan tetapi adik C.H.W.A. salah sangka, mengira saya mencintainya sebagai seorang pria mencinta wanita. Setelah sekarang semua itu kita mengerti, dan saya sudah minta maaf kepada adik C.H.W.A. dan kepada semua keluarga, mengapa ikatan perjodohan ini akan dipaksakan dan dilaksanakan juga? Kalau perjodohan seperti ini kelak mengalami kegagalan, bukankah kita semua pula yang akan menanggung derita? Paman, saya tidak ingin kelak mengecewakan dan menghancurkan perasaan hati adik C.H.W.A. Karena itu, daripada kelak terpaksa mengkhianati cintanya dan menyusahkan hatinya, sebaiknya kalau dari sekarang saya menjauhkan diri. Saya terpaksa tidak dapat memenuhi permintaan taman untuk berjodoh dengan adik C.H.W.A. Mendengar ucapan ini, C.H.W.A. terisak, lalu melepaskan rangkulan ibunya, dan ia pun lari ke kamarnya sambil menangis ibunya bangkit dan menyusulnya. Bagus, kalau begitu, engkau harus menebus penghinaan ini dengan nyawamu bentak Lili dan ia pun sudah menyerang Sin Wan dengan dasyat. Sin Wan yang maklum bahwa kemarahan keluarga itu mungkin saja membuat mereka ingin membunuhnya, sudah siap waspada sejak tadi dan begitu Lili menyerangnya, dia pun sudah meloncat ke belakang dan menghindarkan diri dari totokan maut yang dilakukan gadis itu. Biar aku yang menghajarnya bentak di C.H.W.A. Nampak sinar hitam berkelebat ketika wanita itu mencabut Hek C.H.W.A. Kiam, pedang ular hitam, dan menyerang Sin Wan. Juga Lili sudah mencabut P.H.W.A. Kiam, pedang ular putih, dan siap mengeroyok Sin Wan. Tahan teriak Mok Cun Ki yang sudah melompat ke depan menghadang istri dan putrinya. Simpan pedang kalian dan jangan serang dia. Kita tidak begitu rendah untuk memaksa seseorang yang tidak mau menjadi anggauta keluarga kita, biarpun dengan alis berkerut, Chu Sui In menyimpan kembali pedangnya dan mengomel, akan tetapi dia telah menghina anak kita. C.H.W.A. Lili juga menyimpan pedangnya dan berkata tak puas, dia telah menghancurkan hati adik C.H.W.A. dan membuatnya berduka, Bok Cun Ki menghela nafas panjang. Semua itu kesalahan C.H.W.A. sendiri. Siapa menyuruh ia mencinta seorang pria yang tidak membalas cintanya? Sudahlah, mungkin seorang pendekar besar yang memiliki kepandaian tinggi seperti dia, merasa terlalu tinggi untuk berjodoh dengan seorang gadis bodoh seperti C.H.W.A. Akan tetapi, aku tidak akan suri memaksanya mendengar ucapan keluarga itu dan melihat C.H.W.A. duduk saja dengan muka pucat. Sinwan menghela nafas panjang dan memberi hormat kepada mereka, kemudian berkata kepada Bok Cun Ki. Paman Bok, saya mengerti bahwa semua ucapan tadi hanya timbul dari hati yang kecewa. Saya telah mengecewakan keluarga Paman dan menyusahkan hati adik C.H.W.A. Karena itu, saya berpamit, Paman. Sekarang juga saya akan meninggalkan rumah ini dan banyak terima kasih saya ucapkan atas semua kebaikan Paman dan keluarga Paman yang telah melimpahkan kepada saya. Selama tinggal, Sinwan pergi ke kamarnya, mengemasi pakaiannya lalu pergi meninggalkan rumah itu. C.H.W.A. yang sejak tadi diam saja, diam dan merasa menyesal sekali. Dialah yang menjadi biang keladi, kelunya dalam hati. Dia yang menyuruh Sinwan menghibur adiknya, tidak disangkanya akan berakibat begini. Dia pun meninggalkan ruangan itu, disusulili yang juga pergi dari situ. Tinggal Bok Cun Ki yang masih duduk dan berulang kali menghela nafas panjang, ditemani C.H.W.L.N. Ayah, mengapa cinta selalu mendatangkan duka kepada manusia? Kita berdua menderita banyak kesengsaraan, terutama engkau, karena cinta. Sekarang anak kita, gadis yang masih bersih daripada noda, terpaksa harus menderita pula karena cinta. Akan tetapi, biar dahulu menderita, sekarang aku menemui kebahagiaan. Akan tetapi bagaimana dengan anak kita C.H.W.A.? Hem, kalau tidak kau larang, sudah kubunuh pemuda yang berani menolak cintanya itu Bok Cun Ki tersenyum. Wanita yang sejak dahulu dicintanya ini, biarpun hidup sebagai puteri datuk dan selalu terbiasa dengan kekerasan, namun pada hakikatnya memiliki watak yang baik. Ia menganggap C.H.W.A. sebagai puterinya sendiri. Hem, cinta, apa sih sebenarnya cinta itu? Cinta membuat orang hari ini tertawa senang, besoknya menangis susah. Cinta mendatangkan cemburu, kemarahan, bahkan kebencian. Cinta, siapakah sebenarnya kamu dan apa sebenarnya perasaan yang selalu mempermainkan hati setiap orang manusia ini? Tidak peduli pria atau wanita, pintar atau bodoh, kaya atau miskin, semua menjadi permainan cinta dan setiap orang pernah atau akan menderita karena cinta ucapan Bok Cun Ki yang seperti ditujukan kepada dirinya sendiri itu, membuat istrinya, Chu Sui In, ikut pula duduk termenung. Keduanya tenggelam ke dalam renungannya sendiri tentang cinta yang kalau diukur lebih dalam daripada samudera dan lebih tinggi daripada langit itu. Renungan tentang cinta dilakukan orang sepanjang masa, sejak zaman nenek moyang kita dahulu sampai kini. Namun, adakah manusia yang pernah menemukan jawabnya yang tepat? Banyak memang pendapat orang tentang cinta, akan tetapi apakah pendapat itu sudah dapat membuat kita mengenal cinta? Kalau mendatangkan cemburu yang disusul kebencian dan permusuhan, apakah itu cinta? Kalau mendatangkan kesenangan disusul kesusahan, apakah itu cinta? Ingin memiliki dan dimiliki sendiri, itukah cinta? Menjadi pembangkit, penyalur dan pemuasan berahi, itukah cinta? Membela dengan mempertaruhkan nyawa, membunuh atau dibunuh seperti dalam perang membela tanah air, itukah cinta? Mengorbankan diri untuk anak cucu, itukah cinta? Ataukah cinta mencakup ke semuanya? Apakah cinta merupakan kebalikan dari benci? Apakah benar bahwa cemburu menjadi kembangnya cinta? Kalau dilanjutkan, masih ada satu macam pertanyaan yang tak terjawab mengenai cinta? Bagaimana mungkin hati yang tidak pernah mengenal cinta, dapat mencari apa sebenarnya cinta itu? Hati akal pikiran ini hanya mampu menemukan sesuatu yang pernah dikenalnya, pernah dialaminya, dapat menemukan hal yang telah lalu. Yang mendatangkan cemburu, mendatangkan suka dan duka, mendatangkan kebencian dan permusuhan, yang memuaskan berahi, yang membelenggu dalam ikatan, jelas bukanlah cinta, melainkan nafsu. Nafsu selalu menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan menjauhi ketidaksenangan. Nafsu selalu mempermainkan manusia, mengombang-ambingkan manusia antara suka dan duka, puas dan kecewa. Nafsu membuat kita mencinta seseorang karena daya tarik yang khas, yang sesuai dengan keinginan nafsu. Kita mencinta orang karena kecantikannya atau ketampanannya, karena kekayaannya, kedudukannya, kepintarannya dan sebagainya. Kalau yang menjadi daya tarik itu sudah luntur, maka cinta kita pun ikut luntur karena ikatan itu mengendur. Cinta yang didorong nafsu membuat kita ingin memiliki sendiri yang kita cinta, baik itu berupa benda, binatang peliharaan, tanaman, atau orang. Kalau ini dilenggar, kita cemburu, kita marah, kita benci. Kalau kita berhasil memiliki, timbulah angkaian yang mendatangkan penderitaan pula. Memiliki berarti menjaga dan kehilangan. Memiliki dapat menimbulkan kebosanan. Cantik dan indah hanya terasa sebelum didapatkan, atau paling banyak terasa untuk jangka waktu yang pendek saja. Sesudah itu, cantik dan indah mulai luntur kalau tidak membosankan malah. Betapa banyaknya pasangan yang cantik dan tampan cocok atau bercerai. Betapa banyaknya pasangan yang kaya raya, tidak cocok dan menderita. Cinta yang kita puja-puja pada umumnya hanyalah permainan nafsu belaka. Cinta kita bertamrih seperti menjadi sifat nafsu, dan permainan nafsu tak dapat tiada menyarat kita ke dalam permainan suka-duka, yang lebih banyak dukanya daripada sukanya. Kita mencinta untuk mendapatkan sesuatu. Cinta kita merupakan cinta jual-beli dan setiap jual-beli selalu mendambakan keuntungan. Selama nafsu pamrih masih ada, cinta tidak akan ada. Kalau nafsu dan pamrih sudah tidak ada, apakah cinta akan ada? Tak dapat kita mengharapkan cinta, tidak dapat kita mengundang cinta. Cinta akan datang menghampiri kita seperti air suci mengisi cawan yang sudah kosong dan bersih.